Halo, ketemu lagi. Hari ini aku mau kasih info tentang Sony 6500, Alfa 6500, kayak ini. Sony ini beda dengan Canon 80D yang sebelumnya aku pakai. Oke. Dibandingkan dengan Canon, satu opsional yang gue suka dari Sony ini, dia ada slow motion selain timelapse yang biasanya di Canon dipakai. Oke. Kekurangan dari si Sony ini, jadi gue sediain baterai cadangan, gue beli dari luar, bukan merek Sony. Oke. Masih tapi ini sama lah, kapasitasnya yang ditulisnya agak besar dibandingin dengan Sony. Tapi kalau disini tulisannya 1300, tapi kalau menurut pemakaian, menurut gue sih sama aja, nggak terlalu lama dibandingkan dengan baterai Sony sendiri. Satu hal yang gue suka dari Sony ya, pastinya dibandingkan dengan ATD, Sony lebih kecil. Kalau ATD kan di SLR lebih gede banget, secara dibawa ke mall. Malu. Ini kan masih bagus. Terus untuk tempat memory card dan baterainya jadi satu. Nggak kayak Canon, bisa. Ini di sini. Terus, LCD-nya begini aja. Lo mau lihat dari bawah atau lo mau lihat dari atas? Bisa. Senangkan kalau ATD, dia bisa ke samping. Dan satu lagi ini, ini sebenernya nggak begini ya. Ini normal, ini karena gue kasih tempered glass, tempered glass-nya kurang bagus. Daripada nggak ada, jadi gue pakein dulu aja. Terus. Untuk warna, warna lebih bagus. Menurut gue, lebih bagus daripada Canon. Terus. Cahaya juga lebih cerah, lu di tempat gelap masih lebih kelihatan. Kalau menurut gue lagi, sekali lagi. Ya, pokoknya gitu aja. Untuk slow motion, ntar gue akan kasih lihat hasilnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sangat bermanfaat buat gue. Gitu aja untuk kali ini. Nanti gue bakal bikin video-video lainnya. Kalau udah masukkan pokoknya komen di bawah. Oke? Bye.